Selanjutnya kita bahas isim goyermun sorib, karena isim goyermun sorib adalah bagian daripada kalimat yang mu'rob. Kalimat yang mu'rob itu kalimat yang dapat berubah harokat huruf akhirnya. Ja'ah ahmadu ro'aytu ahmada marutu bi'ahmada. Nih Ustadah Ahmad namanya isim goyermun sorib tuh. Jadi gak boleh, ja'ah ahmadun ro'aytu ahmadan marutu bi'ahmadin, gak boleh. Tapi ja'ah ahmadu ro'aytu ahmada marutu bi'ahmada. Isim goyermun sorib. Kita bahas ya. Isim goyermun sorib itu, dari lapannya udah ketahuan. Isim yang tidak ditanwinkan. Atau isim yang tidak nerima, tanwin. Terbagi berapa? Empat. Terbagi berapa? Empat. Empat. Intinya isim goyermun sorib itu isim yang tidak ditanwinkan. Terbagi empat. Satu, alamiah. Satu, alamiah. Yang kedua, waspiyah. Yang ketiga, alif taknis. Yang keempat, segat muntahal jumuh. Segat muntahal jumuh. Apa alamiah? Alamiah itu nama. Sesuatu lafad, sesuatu kalimat yang dijadikan nama. Baik itu nama orang, nama hewan, nama benda. Itu disebut namanya ala? Alamiah. Alamiah. Nah, alamiah ini harus mempunyai teman. Harus mempunyai gabungan. Terbagi berapa? Enam. Enam. Ya. Satu, dua. Terbagi enam. Satu, alamiah berteman atau bergabung dengan wajan pi'il. Wajan pi'il. Maksudnya begini. Apabila ada nama orang, nama orang atau nama hewan atau nama benda, terus nama tersebut terbuat daripada wajan pi'il. Maka itu kalimat isim goer munsorib. Seperti kita contohkan Ahmad. Contoh, kata Ah. Ah. Mada. Ahmada itu wajan pi'il. Wajan apa? Wajan ab. Ab ala. Satu, paham ya? Nama, apabila ada nama, namanya terbuat daripada wajan pi'il. Contoh, ahmada. Maka itu disebut namanya isim goer munsorib. Seperti apa contohnya? Ja'a. Masukin amilnya. Ja'a. Ja'a. Ahmadu. Ro'aytu. Ro'aytu. Ahmada. Marortu. Bi'ahma. Ahmada. Paham sampai sini, Pak Ahmad ya? Bisa dipahami? Yang kedua. Yang kedua itu alamiah nama orang. Nama orang itu terbuat daripada adal. Adal itu apa? Adal itu bentuknya seperti jama' taksir. Merubahlah lapad. Merubahlah lapad. Merubah bina. Merubah harokat. Merubah huruf. Contoh. Asalnya amir. Amirun. Asalnya amir. Dirubah menjadi umar. Umar. Berubah jadi umar. Umar apa yang dirubah? Harkat ainnya yang tadinya fatah jadi bomah. Alipnya yang tadinya ada setelah ain dihilangkan. Mimnya yang tadinya dikasrokan jadi fatah. Fatah. Berarti umar adalah nama yang bergabung dengan adel. Yang dimana adel itu hasil memindahkan kata umar asalnya amir. Ja'a umaru ro'aitu umaro marortu bi'uma ro'. Perhatikan dia di hadis-hadis. Ja'a umaru. Nggak ada tanginnya. Yang ketiga. Alamiah bergabung dengan tak tanis. Tak tanis. Tak tanis itu seperti apa? Tak begini nih. Tak marbito. Kalau bahasa tajwidma. Seperti contoh. Aishatu. Ujungnya ada tak tanisnya. Aishah nama orang. Nama. Say'da'ay. Aishah. Ujungnya ada taknya. Seperti tolhah. Aishah. Maka itu namanya isimguer. Musorib. Ja'a Aishatu. Ro'aitu Aishatak. Marortu bi'a Aishatak. Yang keempat. Yang keempat. Alamiah nama bergabung dengan Ziyadah Alib Nun. Ziyadah Alib Nun. Setiap nama ujungnya ada Alib dan Nun. Setiap nama orang. Ujungnya ada Alib sama Nun. Itu namanya isimguer. Musorib. Contoh. Usmanu. Ada Alib Nun ya. Usmanu. Ja'a Usmanu. Ro'aitu Us. Mana. Marortu bi'a Us. Mana. Yang kelima. Tarkib Majazi. Tarkib Majazi. Tarkib Majazi ini. Setiap nama yang digabungkan. Asalnya dua nama. Jadi disatuin. Asalnya dua nama disatuin. Asalnya Baklun. Sama Bakun. Baklun, Bakun. Disingkat. Baklabaka. Baklabaka. Nama orang sih. Si Baklabaka namanya. Ja'a Baklabaku Ru'aitu Baklabaka Marortu Bi'ba Labaka. Ya. Jadi penggabungan dua nama. Kemudian yang keenam. Ada Alamiyah nama bahasa ajam. Bergabung dengan Lugotul Ajami. Lugotul Ajami itu bahasa? Ajam. Ajam. Bahasa ajam itu apa? Bahasa selain bahasa Arab. Namanya bahasa ajam. Seperti Ibrahim. Ibrahim. Ja'a Ibrahimu Ra'itu Ibrahimama Marortu Bi'ibrohi Hima. Sebab Ibrahim bukan bahasa Arab. Ya. Terima kasih. Terima kasih.